Lesti Kejora dan Rizky Bilar sok berat setelah menerima salam cinta penuh kasih sayang dari masyarakat Palestina yang diwakilkan oleh Presiden Palestina sendiri, yakni Mahmoud Abbas. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar sendiri, bahkan seluruh rakyat Indonesia terkejut dengan kabar tersebut. Hal ini, setelah pasangan yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut, resmi menyerahkan bantuannya, usai mobil Rizky Bilar terjual lewat jalur pelelangan. Sebelumnya seperti yang diketahui, Rizky Bilar baru saja melelang mobil kesayangannya untuk keperluan donasi ke warga Palestina. Bilar mengakui, mobil tersebut merupakan salah satu saksi bisu perjalanan cintanya dengan Lesti Kejora. Wanita terakhir yang naikin mobil itu ya dia. Memang itu mobil yang saya gunakan saat PDKT sama Lesti, pas saya lajang, kata Rizky Bilar, ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Namun di sisi lain, mobil tersebut jadi salah satu aset Rizky Bilar yang didapat dengan cara kredit atau riba. Ia akhirnya mendonasikan mobil tersebut agar terbebas dari aset-aset yang pernah didapat dengan cara kredit. Saya sempat mention, itu mobil pertama dan terakhir saya yang riba. Sedikit cerita, mobil pertama saya itu kredit dan cuma satu itu. Setelahnya, banyak yang bisa saya beli, imbu Rizky Bilar. Rizky Bilar meyakini, hidupnya akan lebih berkah kalau terbebas dari aset-aset yang didapat dari hasil riba. Lelaki 28 tahun ini mengaku sudah merasakan langsung dampak membebaskan diri dari kebiasaan membeli barang lewat sistem kredit. Saya sudah merasakan langsung, setelah terhindar dari riba, saya dapat keberkahan sampai akhirnya dipertemukan sama seseorang yang jadi istri saya, ujar Rizky Bilar. Lewat aksi lelang mobil kredit yang hasilnya didonasikan ke warga Palestina, Rizky Bilar turut berharap agar hidupnya kian penuh berkah. Ketika saya sudah niat jual dan mendonasikan buat warga Palestina, saya sudah ikhlas dari awal. Jadi berapapun nilainya, yang penting niat saya ikhlas. Insya Allah berkahlah, ucap Rizky Bilar. Rizky Bilar juga tak lupa berpesan kepada orang-orang yang berkecukupan secara finansial untuk lebih baik menghindari praktek riba. Pesan saya di sini, untuk masyarakat yang mampu terhindar dari riba, mudah-mudahan bisa menghindari riba. Insya Allah, ketika menutup riba akan diperluas rezekinya, ucap Rizky Bilar. Kabar Rizky Bilar melelang mobil untuk kegiatan donasi bagi warga Palestina sendiri pertama beredar di media sosial. Sang pesinetron memposting foto mobil BMW 320i keluaran 2014 miliknya yang akan dilelang. Ini adalah foto-foto dan spek lengkap dari mobil saya BMW 320i 2014 yang dilelang untuk bantuan kepada saudara, ikita di Gaza, Palestina, tulis Rizky Bilar dalam keterangan postingan yang diunggah di Instagram itu. Rizky Bilar membuka harga lelang mobil di angka Rp 250 juta. Kabarnya, mobil sudah ditebus dengan harga Rp 350 juta dan uangnya akan langsung didistribusikan ke masyarakat Palestina dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, Rizky Bilar membuktikan keseriusannya untuk melelang mobil pertama miliknya untuk warga Palestina. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Bilar akhirnya memberikan hasil mobil lelang tersebut. Tidak sendirian, Bilar tampak ditemani sang istri, Lesti Kejora. Ada pula Abdillah Onim atau yang akrab di Sapa Bang Onim, salah satu relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza Palestina. Beberapa rekan lainnya pun turut serta menjadi saksi. Di akhir unggahannya, Bilar pun menyempatkan diri untuk mencium mobil BMW warna putih itu. Ia seakan sedang mengucapkan selamat tinggal untuk mobilnya itu. Alhamdulillah, selesai sudah proses serah terima lelang mobil pertama saya yang mana hasil pelelangan tersebut akan-akan didonasikan seluruhnya untuk warga Gaza, Palestina, ungkap Bilar di bagian keterangan unggahannya. Semua hasil dana lelang ini 100% akan langsung diserahkan dan disalurkan langsung untuk bantuan warga Gaza yang diperantarai oleh Bang Onim melalui yayasan beliau. Semoga ini sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini.